Dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Wifi Dianto dan saya Renita Sariadrian Dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya Kali ini kami berada di Museum Macan, tepatnya di Kebon Juruk, Jakarta Barat ya Kebon Juruk, di Wisma AKR, di Jakarta Dan kita senang sekali karena ini adalah tempat museum pertama, museum kontemporer pertama yang ada di Indonesia Mas Yofi Dan konon koleksinya ada sampai 800 ya Jadi ini adalah koleksi pribadi dari Pak Haryanto Adikusuma Yang selama ini mengumpulkan koleksi seninya dan akhirnya sekarang membuka museum untuk dinikmati oleh masyarakat Seperti apa Museum Macan, ikuti terus perjalanan Indonesia Yuk Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara Atau disingkat Museum Macan Menjadi museum pertama di Indonesia yang membuka akses untuk umum Agar dapat menikmati koleksi seni modern dan kontemporer secara internasional Museum Macan baru dibuka pada tanggal 4 November 2017 lalu Dengan memamerkan 800 koleksi dari seorang kolektor seni Haryanto Adikusumo Koleksi seni yang dipamerkan berupa seni rupa dan lukisan tradisional Indonesia Dari koleksi Haryanto terdapat beberapa koleksi karya seni dari tangan-tangan seniman dunia Saksikan selengkapnya Nah ini tempat bayar tiket ya Halo mbak Mau beli tiket untuk dua orang? Dua orang Berapa harganya? Satunya Rp50.000 Oh Rp50.000 ya? Oke Ini buat ini ya? Direktory-nya ya? Oke Ini dua Iya oke Makasih banyak mbak Iya Iya Halo apa kabar mbak Ina? Inna Halo Selamat datang di Masyat Iya Senang banget Kita tadi pas pertama masuk aja udah yang wow keren banget Masyat ini berasanya seperti di bukan di Jakarta ya Bukan di Jakarta ya Cuma di Jakarta Barat juga Tapi sebenarnya ini di Jakarta Barat di Indonesia Betul Nah pemirsa kami sekarang masuk bersama mbak Ina Dan mbak Ina mungkin bisa jelasin disini sebagai apa di Museum Macan? Saya Head of Exhibitions di Museum Macan Museum Macan Nah kebalian kita bisa tanya detail tentang Museum Macan Iya betul Yang sederhana aja dulu Kita pertama kali masuk itu Kalau kesini Kan pemirsa harus siap nih Sebenarnya museum apa ini tuh isinya Ini tuh museum seni rupa mas Seni rupa Jadi yang bisa diharapkan dilihat disini adalah lukisan, patung, ada karya instalasi juga gitu Jadi beda dengan museum lain yang mungkin kalau ada museum yang isinya wayang Atau ada isinya gamelan barangkali nah kita nggak disitu Kita museum seni rupa yang kurun waktunya dari jaman modern sampai jaman kontemporer Jadi koleksi kita tuh dari kira-kira akhir abad ke-19 sampai sekarang gitu Sekitar dua abad ya Ya kira-kira sekitar dua abad Nah kalau mungkin pemirsa juga biar tau ya Kalau kesini tuh masuknya seperti apa sih? Apa harus ada keanggotaan khusus? Harus bayar? Tapi kan kita bayar nih Kayak kita bayar tuh Ya jadi ada dua cara Pertama bisa bayar langsung Atau bisa juga dengan beli tiket online Karena kita punya website juga Museum macan.rb ya Bisa beli disitu Atau bisa jadi member Dan keanggotaannya itu berlaku untuk satu tahun Dengan membayar iuran keanggotaan Dan yang menarik Mbak Renita Kita begitu kesini tadi ada tulisan Seni berubah dunia Ini sepertinya tematik yang dari November sampai Maret ya Betul Jadi ini apa nih? Pameran pertama Museum macan nih Gitu Jadi kami kan buka dari tanggal 4 November kemarin Nah ini adalah pameran pertama kami Isinya semua koleksinya Museum macan Dan kita beri judul Para kurator memberinya judul Seni berubah dunia berubah Itu karena sebenarnya setiap kali kita Misalnya ngomongin sejarah gitu ya Terus kita lihat Apa sih yang kira-kira terjadi di tahun 50-an Atau apa yang terjadi di tahun 70-an gitu Kita lihat sebenarnya Seniman melihat zaman itu Lalu melukiskan zaman itu itu beda-beda Betul Jadi dengan perubahan yang ada di dunia Seni rupanya Keseniannya juga ikut berubah Menarik sekali ya Makin penasaran kita ke dalam ya Satu pertanyaan terakhir Jadi di dalam tuh sekarang yang lagi dipamerkan Ada berapa koleksi Kalau tadi kan katanya total koleksinya ada 800 Tentunya gak dipamerin semua 800 sekarang dong ya Gak Supaya orang juga penasaran Dan masih terus datang ke Museum macan Ada 90 karya yang sekarang kita pamerkan Dari sekitar 800-an karya Kenapa saya bilang 800-an karya? Karena karya kami terus berkembang setiap hari Pastinya ya kan Setiap ada lagi seniman yang baru Karena kan seni rupa kita harus mengikuti Sesuai dengan zamannya Perubahan zamannya gitu Pemirsa kita mau ke dalam Jadi jangan kemana tetap di Indonesia Ide untuk Indonesia Kira-kira kayak 178 tahun yang lalu Pantura tuh kayak gini mas Yofi Wow Tumas Deket-deket alas roban nih Kira-kira ya Kayaknya udah dikalo-kalo jalan ya Sebenernya ini di Bogor Gak keliatan kan? Dipersembahkan oleh Gak keliatan kan? Syukuran? Makan Stress? Makan Gak bisa tidur? Makan Ulang tahun? Makan Main ke rumah teman? Makan Teman main ke rumah? Makan Nonton bola? Makan Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro Dari Sabang sampai Merauke Berjajar pulau-pulau Sambung menyambung menjadi satu Itulah Indonesia Indonesia Tanah airku Aku berjanji padamu Menjunjung tanah airku Tanah airku Indonesia Ini excellent sport Teriakan akhir tahun dengan penawaran spesial dari Lee Dapatkan kado spesial potongan harga hingga 50% Mulai dari sepatu lari Lifestyle Putsal Basket Dan pakaian olahraga Segera kunjungi gerai league terdekat di kotamu Temukan segala kemudahan dan kekuasaan berbelanja Hanya di Lee Live the way Dipersembahkan oleh Koleksi-koleksi yang dipamerkan di Museum Macan ini sangatlah indah, unik, dan bergaya modern Banyak masyarakat yang penasaran hingga membuat suatu pusat informatif terhadap karya seni Salah satunya adalah beberapa seni lukis yang dipamerkan di Museum Macan ini Beberapa seni lukis yang indah dan syarat akan budaya Dibuat dari tangan para seniman asal luar negeri Sangat mengagumkan bukan? Saksikan selengkapnya Mbak Ina, ini kan melihat tempat yang seperti ini dengan koleksi yang banyak kayak gini Saya sempat baca juga nih sedikit pada saat sebelum ini dibuka Bahwa ini adalah koleksi pribadinya dari Pak Haryanto ya Cuman yang saya pengen tahu Sejak kapan nih pada saat ide tercetus dari Pak Haryanto untuk Yaudah mau bikin Museum Macan ini gitu Sampai ini dibuka kemarin 4 November Pak Haryanto itu mulai mengoleksi dari tahun 90 Wow, udah 90-an Jadi koleksi udah sekitar 25 tahun Lalu 10 tahun yang lalu mulai serius Punya cita-cita untuk bikin museum Akhirnya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu kan gedung mulai dibikin Tapi kalau untuk seluruh pameran sendiri Dari awal tim dibentuk, segala macam Mungkin sekitar 2 tahunan persiapan Jadi ini persiapannya benar-benar matang banget nih Mbak Sofia Benar-benar serius, makanya tempatnya juga keren banget Nah, kelihatan lukisan ini lukisnya siapa nih Mbak Ina? Oh ini lukisannya Radian Saleh Ini boleh dibilang seniman Indonesia pertama yang ada di jaman modern Terus juga seniman Indonesia pertama yang punya karir internasional Karena kan dia waktu itu lahirnya masih di Hindia Belanda ya Terus sempat tinggal selama 20 tahun di Eropa Sempat punya karir di Eropa juga melukis untuk para bangsawan Bahkan untuk keluarga raja Sebelum akhirnya balik lagi ke Bogor Lukisannya judulnya Javanese Mill Station Ini sebetulnya kira-kira kayak 178 tahun yang lalu Pantura tuh kayak gini ya Kayak gini ya Tumas Deket-deket alas roban nih sana ya Kira-kira ya kayaknya udah dikolog-kolog jalannya ya Sebenernya ini di Bogor, gak kelihatan kan? Jadi waktu itu jalan ini Jalan Raya Pos namanya masih Terutama dibuat itu kan untuk Selain untuk memindahkan Apa namanya untuk distribusi barang Tapi juga untuk mengirimkan surat Jadi kan maksudnya supaya Pulau Jawa semua terhubung Dari satu daerah ke daerah lain Ada pengiriman itu gampang Setiap 20 km ada stasiun kecil seperti ini Ada kantor seperti ini Tempat mereka bisa menukar kuda Terus menambah perbekalan Sama sekalian ngirimin barang-barangnya itu Jadi kayak apa ya Kalau sekarang ada shuttle service point to point Nah ini kira-kira kayak gini nih konsepnya Keren ya Dengan lukisan seperti ini tuh Kita jadi bisa berimajinasi Membayangkan zaman dulu tuh kayak gimana gitu kan Oke Selain Raden Saleh disini Siapa aja yang jadi Untuk pameran pertama ini yang ditampilkan Nah jadi kan pameran pertama ini Terbagi dalam 4 bagian Pertama itu adalah kampung halaman Manusia dan bumi Terus kemudian yang kedua itu adalah tentang kemerdekaan dan sesudahnya Yang ketiga itu pergulatan seputar bentuk dan isi Dan yang terakhir adalah racikan global Nah 4 bagian ini sebenarnya kami susun berdasarkan kronologi sejarah Jadi kalau misalnya yang disini kita lihat itu semua dari Kira-kira akhir abad ke-19 sampai awal abad 20 Tapi terus ada bagian kemerdekaan dan sesudahnya Itu masa-masa persis ketika Indonesia merdeka Tahun 45 sampai sekitar tahun 50an gitu Tapi seniman-seniman yang ditampilkan disini itu bukan cuma yang dari Indonesia aja kan Bukan hanya dari Indonesia aja Campur ya Sebenarnya itu sih beda terutama antara museum macen dengan museum seni rupa lainnya yang sudah ada di Indonesia Sebagai museum seni rupa memang kami bukan yang pertama Tapi kami yang pertama yang punya koleksi internasional yang dibuka untuk publik Nah itu perbedaannya Kalau kita ngomong-ngomong soal museum gini ya Kita kan kalau dari kecil selalu oh lihat museum ini Pasti selalu bawa penuansa putaran waktu yang luar biasa Nah seperti ini juga kita kan lihat tadi ada pembabakannya ya Pembabakannya 1, 2, 3, 4 itu Itu apakah konsepnya akan seperti itu terus Atau ini memang karena pertama kali aja ini kita buat Buka aja gitu kan Ini sebetulnya adalah konsep dari para kurator yang menyiapkan pameran ini Jadi ada Charles Asher dan juga Agung Hujat Nika Nah terus dari awal kami memang ingin supaya Baik karya seniman Indonesia Itu semua sejajar dengan seniman-seniman internasional Seperti Mark Rothko atau Gerard Richter atau Andy Warhol gitu Keren banget ya jadi pengen masuk semakin dalam lagi ya Supaya tahu cerita-cerita yang lain Nah ini lukisan siapa lagi nih? Wah ini seniman Indonesia mas Ini Dula yang dulu sempat jadi pelukis istana juga Iya di jamannya Soekarno Ini kalau diperhatikan lukisan ini Ininya emosinya dapet ya mas ya Dapet banget ya Dapet banget Ekspresi-ekspresinya juga keren banget Menggambarkan dulu jaman sekitar tahun 45 ya Lukisan ini mas itu menunjukkan bagaimana Dula itu sangat mengagumi Bung Karno Kan kalau kita lihat ya ada banyak sekali figur di dalam lukisan ini Tapi semua gak ada yang seterang dan sebersih dan berkilau Bung Karno yang stand out banget disitu Ini kita bisa lihat bagaimana semua orang mendengarkan Bung Karno lagi ngomong apa Terus kemudian mereka semua juga punya ekspresi yang berbeda-beda Ada yang kelihatan bersemangat Ada yang kelihatan lebih hati-hati gitu Terus semuanya kayak mau memanggung senjata berjuang untuk Indonesia gitu Keren banget Kita lihat yang lagi Kalau kita jalan-jalan keluar negeri kayak di Amerika gitu ya Kan itu banyak banget tempat-tempat museum yang bagus-bagus yang keren-keren kan Sampai orang sampai ngantri-ngantri Dan sekarang kita bangga di Indonesia, di Jakarta udah punya tempat yang gak kerennya Terima kasih telah menonton Dengan penawaran spesial dari League Dapatkan kado spesial potongan harga hingga 50% mulai dari sepatu lari Lifestyle Putsal Basket Dan pakaian olahraga Segera kunjungi gerai League terdekat di kotamu Temukan segala kemudahan dan kekuasaan berbelanja hanya di League Lead the Way Syukuran Makan Stres Makan Gak bisa tidur Makan Ulang tahun Makan Main ke rumah teman Makan Teman main ke rumah Makan Nonton bola Makan Apapun makanannya Minumnya Teh botol sosro Bersama Metro TV bersuka cita Menyambut Natal yang segera tiba Serangkai informasi serba-serbi Natal menjadi kado istimewa untuk Anda Damai Natal dalam program-program berita Metro TV 18 hingga 25 Desember Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dia bikin karya Bekerja sama dengan seniman Entang Lui Harso Entang Lui Harso Salah satu seniman kenamaan di Indonesia Terus dia bikin meja ini dan pelat-pelat logam ini supaya anak-anak bisa ikut ngetrace gambar Itu dengan karyanya Mas Entang Bisa dicobain nih Oh jadi kalau dulu tuh ya Kita waktu kecil uang ya Di kertas seperti gitu-gitu ya Ya kan Jadi semakin lama akan semakin kelihatan Oh iya bener Keren Ya jadi ini bener-bener tempat ini Memikirkan ya Untuk orang tua mengedukasi anak-anaknya Tentang seni rupa ya Mas Yofi ya Kan ini juga membuat Supaya anak-anak jadi ini Kreatif mereka Dan sekarang itu memang Tempat-tempat seperti ini penting banget ya Banget-banget Kalau kita jalan-jalan keluar negeri Kayak di Amerika gitu ya Kan itu banyak banget tempat-tempat museum yang Bagus-bagus yang keren-keren kan Sampai orang ngantri-ngantri Dan sekarang kita bangga di Indonesia, di Jakarta Semoga berikutnya akan ada lebih banyak lagi ya Mudah-mudahan nanti ini memberikan inspirasi untuk kolektor-kolektor yang lain Ya kan Untuk juga mau berbagi koleksinya Bisa dinikmati sama masyarakat Nah jadi deh Wah jago Terus Yang menarik Setiap di museum itu Selalu ada tempat merchandise Ya kan Biasanya saya kalau jalan-jalan ke ruang negeri di museum itu Saya pasti hunting Salah satu yang membuat kita sah datang ke museum itu adalah Betul Sama boleh-oleh Ya kan Ada-ada Kita punya merchandisernya Ini juga kayaknya bajunya keren Oh iya ini salah satu produksi museum macam Kita lihat ya mas Setelah pulang kita udah bisa beli dulu ya Oke Yuk Yuk Loh ini kok mas syofi bajunya sama Tadi sebelum syuting aku beli dulu disini Wah curang Tapi kreatif Lihat tadi udah mau nanya Ini kok bajunya keren banget Ini karya siapa mbak Ini karyanya Melayarsma Wah Wah jadi mas syofi membawa pulang sebuah karya seni Ini juga nih seru-seru nih Iya ini tuh apa sih mbak Ini semua dari seniman-seniman Indonesia Ini seniman-seniman dari Bandung nih Studio Gerilia namanya Oh oke Kreatif-kreatif ya Iya keren-keren banget Nah ini baju yang dipakai sama mbak Ina ya Iya Kayaknya ini Saya mau bukus ini deh Iya Karena mas syofi udah keluar belanja Oke dan pemirsa dengan demikian Beratlah penjaman kita dari museum macan Iya Sebuah museum yang sangat menarik sekali Dan semoga dengan kehadiran museum macan ini Memberikan inspirasi Untuk kolektor-kolektor yang berlebih Koleksinya Bisa di-share Dibagikan kepada Dilihat Dipamerkan kepada masyarakat Betul Dan juga di kota-kota lain Kalau bisa ada yang seperti ini juga ya Iya di kota-kota lain ya Karena kan Indonesia ini sangat luas banget nih Kota-kota besarnya banyak Jadi mudah-mudahan juga Banyak juga di kota-kota lain Pastinya Nah tapi untuk pemirsa juga wajib banget Untuk mengajak anggota keluarganya ke sini Iya kan Pastinya mendapatkan ilmu juga Betul Mendapatkan inspirasi Dan semangat juga Untuk mencintai seni budaya Indonesia Iya dan ini juga kan upaya Untuk mendekatkan seni rupa Sebagai-bagian dari gaya hidup Dengan masyarakat Dan akhirnya Saya Yofi Widianto Saya Renita Sari Adrian Juga Mbak Ina Juga Mbak Ina Menangat Tidak